Yo Subris! Sekarang gue lagi ketemu sama Alfini, Champion di Apademy 3 tahun 2016. Vin, selamat datang ke para pemirsa. Halo buat para pemirsa, yang nonton channel Youtube Bang Daniel ya. Apa nama channel Youtube-nya Bang? Daniel Leoko Plak. Wow, Daniel Leoko Plak. Karena memang gini, Vin. Karena memang channel Youtube-nya gue itu, gue bikin kita apa adanya. Yes, bener. Belak-belakan, kagak ada jam-jaman, men. Belum-belum kita kagak makan. Bener, bener. Jadi belak-belakan. Jadi harus ada koplaknya. Harus ada koplaknya, Bang. Jadi buat teman-teman semuanya, ikutin terus nih channel Youtube-nya Bang Daniel tuh. Iya. Geren banget. Semoga ada, Vin makin seru ya. Amin. Makin heboh ya, Vin. Sorry, Vin. Ketik poin aja. Sekarang lu lagi sibuk apa sih, Vin? Sekarang bikin cover-cover Youtube juga, Bang. Bikin cover Youtube ya. Bikin lagu. Karena kan basic Alvin kan juga penyanyi gitu kan. Wow. Jadi ya, memang harus bikin cover-cover lah gitu Bang. Iya lah. Kita mustahil yang berjalan. Berkarya. Di jalurnya kita, bener, Vin. Berkarya. Nanti untuk kalian yang belum sempat mendengar kedahsyatan suara masnya Alvin, nanti. Iya, iya. Kita kasih akan mendengarkan ini. Iya, bener. Nah, Vin. Iya, Bang. Mungkin bagi sebagian pegemar lu mungkin udah pernah tau ya. Oh, Alvin ini di Academy Champion 2016 di Academy 3. Tinggi, 3. Nah, mungkin bagi mereka yang ngikutin lu udah pernah tau nih, Vin. Oh, Alvin dari awal gini, gini, gini. Nah, bagi kita yang belum tau nih, Vin. Boleh sharing gak sih, Vin? Boleh. Awalnya lu kenapa sih bisa sampe gue mau ikutan di Academy, terus awalnya gimana, suka dukanya gimana, sampe lu menjadi seorang Alvin sekarang nih, Vin. Jadi awalnya gini Bang, kita Alvin tuh sebenernya berdua Bang. Waktu di Academy itu, kami tuh berdua, duo Alvin dulu. Berdua? Iya. Kayak di DA2 itu ada Reskiridor tuh yang kembar. Oh, isi. Oke, oke, oke. Jadi kalau Alvin dulu DA3, duo Alvin, karena namanya kembar sama Alvin. Nah, jadi kita bermula lah. Jadi Alvin tuh sebenernya tuh basicnya bukan penyanyi sebenernya Bang. Loh, tapi kok bisa dapet suara mas dari mana tuh? Eh, basicnya tuh kori Bang. Basicnya apa? Kori. Kori? Kori itu baca Quran gitu Bang. Oh, kori. Iya. Baca Quran, lomba-lomba gitu. Kori bener sih, kebanyakan suaranya merdu ya, Vin ya. Iya. Jadi pas dinyanyikan ya, sebagus pastinya akan melelekan hati kita ya. Dan ini juga anugerah dari Tuhan juga Bang. Anugerah Tuhan ya? Iya, iya. Dari situ, Vin. Dari Kori. Terus tiba-tiba bisa mendaftar di Akademi gimana? Nah. Jadi yang kawan Alvin itu Bang. Ayo Bang kita daftar yuk. Katanya kalau di DA2 itu kan ada Rizky Rido nih. Rizky Rido. Misalnya gitu. Ada Akademi nih, Akademi 3. Waduh, aku saya nggak bisa dangdut gitu kan. Awalnya. Nggak apa-apa Bang, kita belajar dulu nih bla 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 bla. Waduh, ini kan VR juga ya Bang. Setelah itu ya udah, seminggu kemudian mau audisi. Ya udah kita coba, saya latihan juga Bang. Segala macem. Oke. Mudah-mudahan bisa gitu. Jadi sampai di audisi itu 4.000 orang Bang. Wow. 4.000 orang, Chris. 4.000 orang kalau bayangin nggak? 4.000 orang yang mau pengen masuk dangdut Akademi Bang. Wow. Pengen mau jadi artis begitu Bang. Itu pemirsa, ya ampun. Jadi... Jangan senangnya aja. Maafin enak banget ya. Sekarang jadi champion 2016. Perjuangannya gila kita nggak mudah loh guys. 4.000 orang Bang. Dari kita daftar itu dari pagi Bang. Jam 5.00 subuh. Dari pagi jam 5.00 subuh? 5.00 subuh kita udah ngantri Bang. Oh ngantri? Ngantri Bang. Ribuan orang. Ribuan orang ngantri Bang. Dari jam 5 Bang. Oke. Buka audisinya itu jam 10 pagi Bang. Bayangin Bang. Mari kita 5 jam ya. 5 jam nunggu untuk dibuka Bang. Untuk dibuka Bang. Baru buka. Ngantrinya masih panjang Bang. Ribuan kedepannya. Wow. Jadi kita masuk itu dari jam 10 buka. Jam 1 kita masuk Bang. Jam 1 atau jam 2 siang. Gitu Bang. Ujan-ujan. Terus Mungkin bagi beberapa orang ya Vini. Kalau gue bilang sih butuh kegigian atau tough juga ya Vini. Bagi beberapa orang, ah gila nih. Nampil ribuan kayak begini. Gue mau balik deh. Nunggu berapa aja. Benar nggak bisa begitu loh Vini. Bisa Bang. Terus yang mau buat lu ke club bisa. Ah. Gue pokoknya harus terus maju. Gue harus terus jalan tuh apa Vini. Karena Alvin melihat teman-teman. Teman-teman DA yang lain Bang. Kayak. DA 1. Udah ada bocoran. Udah ada bocoran. Maksudnya. Maksudnya. Iya segitu Bang. Terus. Ya contohnya juga nih pemirsa teman-teman. Alvin juga fansnya Bang Daniel juga. Karena. Bener Bang. Ini. Ini emang bener Bang. Maksudnya teman-teman. Alvin pribadi ya pengen nih. Karena Alvin juga hobi acting gitu Bang. Acting ya kayaknya. Karena di sekolah dulu kan kita ada drama musikal Bang. Iya drama musikal. Iya jadi. Sekolahnya di luar ya Bro. Ada drama musikal. Ada. Jadi nggak kita. Bukan di luar negeri guys. Di luar ngeri. Bukan di luar negeri guys. Di luar ngeri. Ngar Tunggung. Terima kasih terus ya. Jadi terinspirasi jadi. Waduh. Mereka bisa kenapa gue nggak bisa kan? Gitu ya Bang. Melihat Bang Daniel juga. Waduh pengen banget nih. Gue acting di situ. Gitu Bang. Pengen gitu. Jadi. Dan teman-teman DA sering nongkrong bareng artis. Gitu Bang. Soalnya lu jadi terinspirasi karena bekas ada yang dulu-dulu di Akademi 1, di Akademi 2, kok bisa tetep maju ya? Dan saya kapan ya pengen berada di panggung yang megah ini gitu bang, jadi alhamdulillah. Terus, kira-kira family ngedukung nggak, Vin? Ataukah memang udah ada Alvin Yesius gitu loh? Sebelum lu udah masuk kesini, udah ada Alvin Yesius, ayo Bang Alvin, maju, 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 gitu. Kalau untuk sebelumnya, bang? Sebelumnya itu, sebenarnya dari orang tua ya bang? Termasuk bokap ya bang, itu nggak ngizinin kalau Alvinnya di nyanyi gitu bang. Jadi Alvin ini fokusnya untuk di kori aja bang, jadi kamu nggak boleh nyanyi segala macem, blablabla gitu bang. Tapi kalau Alvin, sorry, tetep naked maju itu kenapa? Itu karena Alvin diam-diam tanpa tau, jadi Alvin itu dulu bang, panggung ke panggung bang di kampung. Panggung ke panggung off air ya? Off air, gitu nyanyi, genrenya Melayu, Dangdut, Arab. Melayu, tapi yang lebih kuat Alvin itu di Melayu bang. Oh di Melayu. Iya, gitu bang. Nanti kita dengerin ya, sobat bis, tapi nanti ya. Panjang nih sesinya seperti ini. Nah, jadi awalnya gitu bang, orang tua nggak ngizinin, tapi yang keluarga-keluarga lain ngizinin, yaudah silahkan gitu. Sering tuh dimarahin sama orang bokap kan, nggak boleh nggak boleh. Dimarahinnya pada saat lu terlihat on air di TV, atau memang dia tau ternyata lu ngikutin nih? Sebelum, sebelum on air di TV bang. Setelah on air mereka alhamdulillah. Setelah perjuangan anaknya kali ya bang. Alhamdulillah. Anak gue. Ternyata berhasil juga ya Allah. Jadi gitu maaf ceritanya. Tapi lama kemudian, lama kemudian, Alvin sering banggung ke panggung. Yaudah, Alvin kasih pengertian gitu kan. Kasih pengertian orang tua. Tolong lo kan dapet penghasilan juga kan gitu bang. Ya udah mau ngomong kasih pengertian dan menghasilkan ya Finn. Iya. Dan menghasilkan ya Finn. Gitu bang. Jadi ya. Jadi alhamdulillah, yaudah jalan terus. Apalagi kan Alvin dia tau, Alvin ikut ajang kompetisi ini. Wah yaudah dia selalu support. Oke. Finn, kita kan sering ketemu nih Finn. Di mega crazy film nih Finn. Di FTV nya. Nah kalo gue boleh tanya, lo sebenernya senang di dunia acting apa senang nyanyi? Kalo lo boleh milih. Pertanyaan jebak ya? Pertanyaan jebak sih sebenernya. Kalo Alvin nanti milih ini. Mas ngajah lo gini nyanyi kan sama busonya gak dikali ngaku. Apalagi Bu Siwi. Sama Bu Siwi dan busonya bilang jangan deh Alvin. Jangan deh. Makanya antara dua nih Bang. Menjebak sih. Menjebak sih. Ini gue pertanyaan kepo doang. Gue yakin pasti ada banyak yang kepo juga nih Finn. Alvin Isis pada pengen tau gitu. Tapi gini Bang. Kalo Alvin pribadi ya. Senang dua-duanya ya. Iya Bang. Bukan karena takut kejebak kan ya Finn. Pertanyaan gue ya. Memang. Tapi Bang. Kalo bisa multi talent ya gitu ya. Iya iya iya. Ini bisa. Tentu talent gue justru nunjuk ke lu ya. Tentu talent ya. Gue cuma bisa acting doang guys. Ini bisa acting. Tapi. Ya ampun. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya Tuhan mempertemukan. Alhamdulillah ya Finn ya. Ya udah kita dipertemukan ya Finn ya. Iya. Kita udah kayak semacam kemistri ya Finn ya. Eh buat kemistri tanda kutip loh. Aduh pada salah tangkap lagi ya Finn ya. Kita di lokasi ya Finn ya. Iya di lokasi. Udah saling ada kemistri. Terus kita sepertinya kayak kenal ya Finn ya. Iya sebenernya. Terus kita say hello. Walaupun kita belum sempet sampai judul. Belum. Mudah-mudahan nanti ya Bang. Pengen banget sih berada acting sama Alvin nih. Biar bisa belajar guys. Aduh. Seharusnya Alvin yang belajar sama Bang Daniel. Hehehe. Cara acting. Kalo Alvin masih belajar-belajar. Oke Finn. Terus kira-kira sekarang ada kiat gak sih Finn. Buat para juniornya Alvin nih. Mungkin mereka mau mengikuti cicak Alvin. Ah gua mau ikutin lah di akademi. Sekarang di akademi berapa ya Bang? Sekarang ini mungkin abis lebaran nanti itu ada akademi 5 Bang. Oh ada di akademi 5 Bang. Mungkin kalian yang tertarik. Mungkin bisa dengar sedikit tips dari Alvin. Kira-kira gimana sih Finn. Untuk mereka yang mau mencoba untuk terjun di akademi 5. Jadi buat teman-teman semuanya. Termasuk ya termasuk Alvin juga ya. Mungkin masih belajar juga kita semuanya. Paling ya fokus semangat belajar itu sih sebenarnya. Semangat belajar ya. Semangat ingin. Ya kalo memang kita mau mencapai kesuksesan kedepannya. Ya kita harus giat belajar gitu. No pain no gain ya Finn. Iya bener Bang. Jadi jangan apapun yang kita miliki ya udah keluarin aja. Di explore aja gitu Bang. Kalo Alvin sebenarnya kayak gitu. Jadi apa yang kita punya. Apa yang kita ini. Ya udah kita iniin aja gitu Bang. Jadi intinya pantang menyerah dan pantang mundur ya Finn ya. Iya Bang. Terus all out. Apa yang lu punya. Lu harus keluarin kayak gitu ya Finn ya. Dan satu Bang. Buat kita teman-teman semuanya. Ya. Kalo mau ingin sukses lah. Istilahnya gitu ya Bang ya. Ya. Apalagi di dunia kita. Seperti dunia musik Bang. Apalagi nanti dimasuk di akademi ini. Iya. Yang penting attitude yang selalu dijaga. Oh attitude ya. Attitude. Karena. Apapun kepintaran kita. Apapun bisa kita. Kalo attitude kita tidak baik. Itu tidak. Iya. Tidak disuka. Itu sih. Kita dibenci sama netizen Finn. Dibenci sama yang atas tinggal begini Finn. Nyungsep. 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 Tadi kita udah sempet bincang-bincang sama Alvin nih. Nah seru kan. Jadi buat kalian yang memang hobi nyanyi. Yes. Terutama genre nya mungkin di dangdut ya Finn ya. Dangdut. Melayu. Untuk mengikuti program di Indosiar. Salah satunya mungkin di akademi ya Finn. Di akademi. Ini gua harap sih apa yang tadi udah. Gua sama Alvin bicarakan. Bisa. Kalian ambil khidmahnya tuh. Seba please. Iya. Nah. Buat kalian. Gua juga sebenernya penasaran sih. Sekarang mendengar suara emasnya nih. Bang Alvin. Ya. Tidak sedikit lah Finn. Nyanyi sedikit lah Finn. Buat kita. Para penggemarmu. Ya. Alvin Yesus. Dan Alvin Yesus Wannabe Finn. Wedeh. Keren. Ini mau lagu dangdut. Apa lagu melayu nih bang. Terserah bro. Terserah bro. Pokoknya gua asing aja bro. Ayo. Sharing lah bro. Suara asing bro. Lagu apa ya kita ya. Ntar bak. Ya. Ya. Yang agak sedih-sedih ya bang ya. Boleh. Lagi laku tuh melo-melo. Yang melo-melo ya. Galau. Iya. Jadi buat teman-teman kalau yang galau ini lagunya pas banget. Gua sumpahin makin galau. Hehehe. Hehehe. Bukan yang banding lagi. Gua sumpahin makin galau dengan lagu ini loh. Hehehe. Baper-baper deh loh. Ya. Di mana pun kau berada. Kau selalu ku cinta. Ku cinta dengan jiwa. Tak ingin rasa bahaya. Rindu tiada terkira. Gerimis melanda hati. Terlalu ku mencintai. Tak rela melepasmu pergi. Tak rela bila harus terjadi. Tak rela bila harus terjadi. Haaaaaa. 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 Jarak memisahkan kita. Kau takut engkau setia. Curiga menguras jiwa. Walaupun ku takut engkau setia. Curiga menguras jiwa. Walaupun engkau bahagia. Jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan. Pasti diberi jalan. Di mana pun kau berada. Kau selalu ku cinta. Walau tak bersama. Iya. Coba berapa ini? Di surga ya? Di surga ya? Di surga. Nengah surah malaikat nyanyi. Bisa aja. Di sini bang. Masih di sini bang. Masih di dunia. Masih di sini. Ya ampun sobat bris guys. Itu gua menutup mata. Gua keren lagi di surga. Malaikat menyanyi. Suaranya gimana guys? Keren banget. Itu sih gua rasa belum full. Diporin sama Alvin. Dia masih menahan. Gak harus menahan. Iya iya. Jadi memang cantik. Oh cantik. Sangat memikat hati. Bila sedang berjalan. Tampak asik sekali. Misalkan dia bunga. Pasti ku sirami. Biarkan. Terus reng. Aduh. 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 Aduh ya Allah. Guys. Itu terlihat gua. Beneran seneng banget. Gua. Kenal sama Alvin. Terus Alvin bersedia. Untuk berbicara sama kita semua. Untuk sharing mengenai experience dia sama kita semua nih. Guys. Gua harap. Obrolan kita kali ini sama Alvin. Bisa banyak kita ketik ikmahnya nih ya Alvin ya. Amin. Ya bang. Ya. Ya udah. Guys. Terima kasih untuk menyaksikan channel Daniel Lio Koplak kali ini ya. Koplak. Ada Koplaknya loh. Ada Koplak. Ini temen Koplak nih. Nanti kan ya. Untuk Daniel Koplak di channel YouTube berikutnya. Ya. Dengan arah sumber yang berbeda ya. Stay tuned. Stay tuned. Sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Subscribe, komen, dan share. Makasih bang Daniel. Keren. Thank you Ben. Thank you Ben. Jump. Oh ya.